Mumpung lagi di Tasik Malaya, wajib nih santap kuliner khasnya. Femmes, tutuk oncom sudah menjadi ciri khas sebagai menu sarapan pagi. Pantes ya kalau tutuk oncom gampang dijumpai. Tapi warung tutuk oncom ini terkenal legendaris Femmes, karena sudah dibuka sejak tahun 1998. Nasi tutuk oncom Ben Hill namanya. Warung ini ada di Jalan Dadaha, Tasik Malaya Femmes. Warung nasi tutuk oncom ini dibuka karena pemiliknya terkena PHK dari perusahaan Garmen tempatnya bekerja. Karena agak jarang, kemudian ia berinisiatif membuka warung nasi tutuk oncom. Keunikan warung ini karena adanya tambahan sambal hijau dan sambal tomat. Katanya sambal inilah yang bikin warung tutuk oncom ini beda dari yang lainnya. Nasi tutuk oncom adalah kuliner tradisional Nusantara dari Jawa Barat, Femmes. Kuliner ini menjadi perpaduan antara nasi hangat dan oncom. Kualitas oncom tetap paling utama ya. Makin bagus kualitasnya, maka semakin enak juga rasa tutuk oncom. Warga Tasik Malaya biasa menyebut nasi tutuk oncom dengan sebutan TO. Femmes, oncom adalah makanan populer di Jawa Barat. Makanan ini hasil fermentasi dari beberapa jenis jamur. Bahan utamanya ampas tahu atau bungkil kacang tanah. Kedua bahan ini bisa menciptakan warna oncom yang berbeda tuh. Katanya Femmes, nasi tutuk oncom adalah kuliner dari Jawa Barat yang lahir pada masa sulit Femmes. Saat itu, bangsa Indonesia sedang mengalami masa perang pada tahun 1930-an. Karena banyak protein, tutuk oncom dibuat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Masyarakat pada masa sulit, pada masa perang, itu biasa mencampurkan nasi dengan oncom. Karena oncom itu memiliki kandungan protein abati yang dalam penelitian para ahli nutrisi pada masa sulit, itu dikatakan memiliki nilai yang sebanding dengan protein hewani. Itulah alasan kenapa selain tempe, oncom juga dijadikan sebagai pengganti atau substitusi terhadap protein hewani. Karena daging saat itu sulit, ya orang kemudian beralih ke oncom atau produk-produk kedelai. Itu sih dulu ya Femmes, kalau sekarang tutuk oncom bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. Pastinya juga menjadi hidangan favorit masyarakat kota Tasikmalaya.